Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klonprogo mulai melakukan pemetaan terhadap potensi terjadinya praktek-praktek kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal itu dilakukan mengingat potensi konflik serta tingkat kerawanan dan kecurangan dalam pilkada dinilai akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dalam proses pelaksanaan pilpres maupun pilek. Netralitas ASN serta praktek politik uang menjadi sejumlah hal yang diwaspadai Badan Pengawas Pemilu atau Bawastu Kabupaten Klonprogo dalam mengawal proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Klonprogo yang rencananya akan digelar November 2024 mendatang. Tak seperti pemilu pilihan presiden atau pilihan legislatif yang isunya lebih bersifat nasional, pelaksanaan pilkada yang cenderung bersifat lokal dinilai akan menimbulkan potensi konflik serta tingkat kerawanan yang jauh lebih tinggi. Dalam pilkada, baik pemilih, pendukung maupun peserta cenderung memiliki sumbu pendek sehingga harus diantisipasi dengan memastikan setiap proses tahapan penyelenggaraan pilkada harus berjalan sesuai aturan yang ada. Kepala daerah tentunya tantangannya lebih berat ya mas ya, karena tadi saya sampaikan dia langsung berdekatan sama akan ikut. Kalau dulu netralitas ASN masih bisa kita kondisikan karena apa? Merasa bahwa isu pemilu ini masih isu nasional. Tapi ketika berbicara dengan isu tentang kepala daerah, karena bisa dari potensi RTRW, kemudian paneng kecamatan, itu bisa bersenduhkan langsung dengan kepentingan. Nah, ini yang kita antisipasi. Misalnya terkait-kaitan monopolitik, kalau di pemilu itu, penjaga terkait-kaitan akan menjangkannya lebih baik. Karena ini baik terbaru-baik, baik terbaru-baik, baik terbaru-baik, baik terbaru-baik, baik terbaru-baik, baik terbaru-baik. Itu salah satu yang kita tekankan akan nanti monopolitik ini tidak marah. Pengawas mulai dari tingkat Kapanewon, Kalurahan atau Desa hingga TPS, dinilai akan memiliki peran sentral dalam mengawasi praktek-praktek kecurangan tersebut nantinya. Sehingga selain wajib menjaga netralitas, pengawas juga harus mampu memetakan, mengidentifikasi, serta menyiapkan langkah dan strategi berdasarkan hasil evaluasi kondisi sosial politik di tiap daerah, agar potensi konflik maupun pelanggaran regulasi dapat diantisipasi. Demikian Jad Miko Hadi melaporkan.